Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas korupsi semakin meluas itu pernyataan saya pada tahun 2017 jauh sebelum saya jadi menteri itu viral lagi orang yang iseng tanya Apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini Hai apa tidak malu ada di era seperti sekarang katanya korupsi semakan sekarang makin luas lebih meluas di jaman Orde Baru Hai Sudara Hai saya katakan saya tidak akan meralat karena kenyataannya sekarang ini saja sekarang nih hari ini Hai korupsi itu jauh lebih gila di jaman Orde Baru Hai saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya meluas Hai Mari kita lihat Hai orang harus faham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok di maja gitu kemarin itu goblok kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun lesa pirang Pak Jokowi baru jadi presiden enam tahun saya baru jadi menteri satu tahun kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya tuh bukan urusan kita kita justru di di apa di di warisi limbah yang harus diselesaikan seperti BLBI itu Pak tahun 2004 Hai itu diselesaikan tuh dengan release and discharge 2002 dikeluarkan aturannya ada orang ngaku punya utang biasa punya utang sekian ke negara karena dulu bangsa mau mati dikasih uang ngaku utang sudah dicatat Hai tiba-tiba ada yang protes Oh itu proses pengeluarannya SKL surat kerangan lunas itu Hai ada KKN nya ada korupsinya karena ada korupsinya masuk ke pengadilan Hai Samsung Morsalim itu dia hutangnya itu kepada negara itu 4,7 sampai 4,8 triliun dia ngasih barang-barang tambah dan macam-macam itu nilainya hanya satu koma satu Hai berdasarkan penilaian Hai apa namanya dan sudah di lelang harganya segitu Hai lalu ada yang lapor ini ada korupsinya di cuari korupsinya sampai masuk ke pengadilan betul korupsi kata hakim pengadilan negeri naik banding dia betul korupsi kata hakim pengadilan tinggi tapi begitu sampai di mahkamah agung bebas lalu yang disalahkan pemerintah orang koruptor kok dibebaskan lo yang bebaskan itu pengadilan kita kan tak boleh masuk ke situ ke pengadilan ada yang menganalisis itu permainan dengan hakim kita kan tidak boleh hakim main atau tidak kita kan enggak boleh masuk nah itu satu sehingga sekarang kita kalau begitu karena pengadilan mengatakan Samsul Norsalim ini tidak korupsi maka seluruh hutang yang lain itu kita tagis secara perdata tidak ada korupsinya lagi udah nah lalu dikatakan pemerintah mau nyembunyikan korupsi sudah 20 tahun 22 tahun sejak tahun 98 keluarnya BLB itu dana bantuan likuiditas uang Indonesia itu ya itu dibiarkan karena dikira ada soal hukum pidananya sampai nunggu konis yang sekarang ya kita tagis kalau nanti ada pidananya lagi ya silahkan buka nah ini saudara saya katakan nah yang begini limbah pada sekarang yang ribut begini yang ribut begini Hai pemerintah ini mengobrol tanah Hai karena berdasar data 70 persen tanah di Indonesia itu 70 persen lahan di Indonesia itu dikuasai oleh asing ya sedangkan sisanya 30 persen itu untuk rakyat yang banyak gitu data ini bisa berupa tapi waktu itu kritiknya begitu nah saudara kita buka data kita siapa yang ngobrol-ngobrol tanah itu kita nih kebagian limbahnya pada perjaman Pak Jokowi pemberian HPH pemberian tanah kepada orang perjaman pemerintahan kami ini itu enggak ada itu sisa yang lalu kalau kita buka datanya tahun 2004 sampai 2014 itu belasan juta hektare dikeluarkan sebelum itu jutaan hektare dikeluarkan nah jika Pak Jokowi itu melanjutin karena sudah ada komitmen dari pemerintah sebelumnya sudah janji orang dan tidak boleh ditolak dilanjutin malah yang zaman sekarang itu kita membagi-bagi tanah enggak nah ini lagi wah ini pemerintah enggak ada gunanya ini tanah rakyat di obrol kemana-mana saya katakan ini limbah dan kita sulit menyelesaikan ini karena misalnya kita mau ngerampas tanahnya orang ini pilih negara lalu dia sudah punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu tanya aja Pak Paripurna nanti boleh enggak orang sudah dapat secara sah dari negara lalu pemerintah sekarang mau cabut seenaknya enggak bisa sebuah hak yang diberikan oleh negara secara sah perjanjian yang dibuat secara sebaik antara orang dengan orang maupun negara dengan orang itu berlaku sebagai undang-undangnya bagi yang membuatnya mau dicabut enggak bisa hanya bisa cabut dengan perjanjian baru seperti waktu itu free port misalnya itu kan milik negara kenapa tidak dirampas itu jangan begitu dulu free port itu ada kontrak dengan pemerintah ketika kan dicabut enggak bisa dulu kontrak ini dicabut dengan undang-undang undang-undang tidak bisa membatalkan kontrak karena kalau setiap undang-undang bisa membatalkan kontrak semua milik orang yang lalu-lalu sah secara hukum berdata bisa diambil semua oleh undang-undang oleh sebab itu nego dengan free port nego pelan-pelan sampai dapat 51%